Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Cuaca, kembali lagi bersama kami di channel Method 18 Bersama kami, Kelompok 7 Pengamatan Udara Permukaan Kali ini, kami akan menyampaikan materi yang sangat menarik untuk diulas Yaitu tentang keadaan cuaca pada saat pengamatan dan sebelum pengamatan Atau dikenal dengan istilah Present and Passwearer Bersama saya, Nurul Iza Fitria Saya, Evan Firiandi Dan saya, Yusuf Dwi Hidarmawan Nah, udah penasaran kan gimana penjelasannya? Simak informasinya selengkapnya Cuaca adalah kondisi atau keadaan atmosfer di suatu wilayah tertentu Dan pada jangka waktu yang relatif pendek Penyinaran matahari, suhu, tekanan udara, angin, melembapan udara, dan juga awan Merupakan unsur-unsur yang penting dalam membangun suatu keadaan cuaca di atmosfer Nah, seperti yang kita tahu, di atmosfer keadaan cuaca itu tidaklah statis Kelainkan dinamis dan berubah-ubah seiring waktu Oleh karena itu, kita sebagai observer atau pengamat cuaca Harus bisa dalam mengidentifikasi dan juga mengetahui ciri-ciri dari keadaan fenomena cuaca tersebut Nah, di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengidentifikasi suatu cuaca Dan juga bagaimana cara menjadinya dalam bentuk pass wither dan juga present wither Keadaan cuaca dilaporkan sesuai dengan keadaan cuaca pada waktu pengamatan dengan sandi WW Dan keadaan cuaca pada waktu yang lalu dengan sandi W1-W2 Yang pertama, saya akan membahas mengenai cuaca pada waktu pengamatan atau prison water Cuaca pada waktu pengamatan adalah keadaan cuaca rata-rata di lingkungan sekitar stasiun selama 10 menit Sebelum jam pengamatan yang harus dilaporkan Misalnya, terjadi hujan tiba-tiba di dalam periode 10 menit sebelum waktu pengamatan Maka, hujan tiba-tiba tersebut harus dilaporkan terjadi pada waktu pengamatan Fenomena cuaca tersebut akan dilaporkan dalam bentuk sandi sinop Untuk pertukaran regional maupun internasional Cuaca pada waktu pengamatan atau WW dilaporkan pada seksi 1 Kelompok 7, WWD1, W2 Kelompok ini berkaitan dengan sandi EX pada kelompok IR, I, X, A, V, V Bila sandi pada EX sama dengan 2, artinya cuaca tidak bermakna Maka kelompok 7, WWD1, W2 tidak perlu dilaporkan Tetapi, pada sandi EX sama dengan 1, artinya cuaca bermakna Maka, grup 7, WWD1, W2 harus ada dalam laporan Nah, keadaan cuaca pada waktu pengamatan atau WW ini Terdiri dari 100 fenomena cuaca yang di sandi mulai dari 00 sampai dengan 99 Sesuai dengan SK nomor 38 tahun 2006 yang berperlumat pada WMO Guidebook Jika pada saat waktu pengamatan pertumbuhan awan tidak kelihatan atau tidak dapat dilihat Maka sandinya itu 00 Kemudian nanti saat mengisi buku MM48 di kolom keadaan cuaca waktu pengamatan Itu diisi dengan CLD DFDFUNK atau artinya Cloud Developing Unknown atau pertumbuhan awan tidak kelihatan Selanjutnya, jika pada saat waktu pengamatan pertumbuhan awan itu cenderung berkurang dari sebelumnya Jadi awannya itu semakin sedikit Nah, itu sandinya 01 Kemudian saat mengisi buku MM48 Itu nanti di kolom keadaan cuaca waktu pengamatan Nanti diisi CLD DECR atau Cloud Decreasing Yaitu awannya berkurang Selanjutnya, jika keadaan langit secara umum tidak menggambarkan adanya perubahan Itu berarti sandinya 02 Nanti diisi di kolom keadaan cuaca waktu pengamatan Ditulis dengan CLD UNCH atau Cloud Unch Selanjutnya, jika saat pengamatan pertumbuhan awan itu cenderung terjadi Atau awan itu bertambah banyak dari pengamatan sebelumnya Maka diisi dengan CLD INCR atau Cloud Increasing Nah, selain sandi 00-03 yang berarti cuaca yang kurang bermakna Ada juga cuaca yang bermakna Yaitu adalah fenomena yang ditandai dengan fenomena khusus Seperti hujan, abut, badai guntur, dan yang lainnya Nah, berikut adalah penjelasan dari fenomena tersebut Nah, yang pertama ada hujan Kita sudah tahu kan hujan itu seperti apa Jadi hujan adalah titik-titik air dari awan yang turun ke permukaan tanah Pernah gak sih kalian beraktifitas di luar ruangan Dan cuaca kelihatan tidak akan sedang hujan Tetapi tiba-tiba turun hujan Dan hujannya hanya sebentar saja Nah, hujan tersebut adalah shower Shower atau hujan tiba-tiba tersebut Jadi-cirinya adalah yang pertama turun dari awan konfektif Dan yang kedua intensitas hujannya berubah dengan cepat Untuk fenomena tersebut, sandi WW-nya adalah 25 Tipe hujan selanjutnya yaitu hujan sebentar-sebentar Atau intermittent rain Yaitu hujan yang jatuh dari awan berlapis Yang umumnya menutup hampir seluruh langit Sementara hujan, sebentar lagi berhenti Hujannya mabil ya Nah, untuk tipe hujan yang ketiga adalah Hujan terus-menerus atau continuous rain Hujan tipe ini jatuh dari awan-awan berlapis Yang biasanya padat dan menutup seluruh langit Hujan ini dilaporkan dengan hujan terus-menerus Jika selama satu jam yang lalu berlangsung Terus-menerus tanpa terputus Selanjutnya, untuk keperluan pengamatan Hujan dibedakan tiga tingkatan Berdasarkan intensitasnya Yang pertama, hujan ringan Hujan dinyatakan ringan Bila curah hujannya tidak melebihi dari 0,5 mm Di setiap jamnya Sandinya yaitu 60 Terjadi hujan ringan saat pengamatan Dan 61 Terjadi hujan ringan terus-menerus Sejak pengamatan jam sebelumnya Dua Hujan sedang Hujan dinyatakan sedang Jika hujan cukup cepat Membentuk genangan di atas lekukan tanah Dan hujannya di antara 0,5 mm Sampai dengan 4 mm tiap jamnya Sandinya yaitu 62 Terjadi hujan sedang Di saat pengamatan 63 Terjadi hujan sedang terus-menerus Sejak pengamatan jam sebelumnya Tiga Hujan lebat Hujan dinyatakan lebat Jika curah hujannya Melebihi 4 mm di setiap jam Ciri-cirinya yaitu Kita bisa mendengar suara hujan Di atas atap Atau saat jatuh ke tanah Atau di permukaan benda keras Sandinya yaitu 64 Terjadi hujan lebat Di saat pengamatan 65 Terjadi hujan lebat Terus-menerus di saat jam pengamatan sebelumnya Fenomena yang selanjutnya adalah Fenomena drizzle Drizzle itu apa sih? Jadi drizzle ini adalah hujan Namun tetes-tetes air kecilnya itu Rapat dan berdekatan Terus lalu apa bedanya drizzle dengan hujan? Nah yang membedakan drizzle dengan hujan itu adalah ukuran dari droplet atau tetes-tetes airnya Jika pada drizzle Tetes-tetes airnya itu berukuran sekitar 0,5 mm Sedangkan pada rain atau hujan biasa Dropletnya atau tetes-tetes airnya itu berkisar antara 2 mm Nah kalau masih bingung gimana sih cara bedain drizzle sama hujan Jadi nanti saat terjadi hujan Coba deh sobat Tadahkan tangan ke atas seperti ini Kemudian jika air yang jatuh itu terdapat percikan di tangannya Atau kita dapat melihat percikan di tangan kita Itu artinya rain atau hujan biasa Tapi kalau drizzle itu Tangan kita bisa tetap basah Tapi tidak ada percikan di tangan kita Jadi sudah bisa kan Cara bedain drizzle sama hujan Nanti coba dipraktekan Nah untuk fenomena drizzle ini Sandiwewe-nya itu Mulai dari 50 sampai 59 Yang dibedakan berdasarkan intensitasnya Entahkah drizzle ringan, sedang, atau lebat Nah itu nanti bisa teman-teman cek lebih lengkapnya Di lampiran 2 SK nomor 38 tahun 2006 Pada tabel 0.20.003 Fenomena selanjutnya berkaitan dengan Obscurity atau kaburan Nah apanya sih yang kabur? Jadi tenang kok guys Kaburan di sini adalah fenomena yang dapat mengurangi jarak pandang Mendatar Sehingga penglihatan jadi kabur atau obscur Fenomena tersebut adalah Yang pertama ada fog atau kabut Kabut adalah tetes air Kecil yang melayang-layang di udara Dan mencapai permukaan tanah Udara dinyatakan berkabut Jika penglihatan mendatar kurang dari 1 km Dengan RH antara 98 sampai 100% Nah jika terjadi keadaan fog Maka sandinya adalah 40 sampai 49 Fenomena yang kedua adalah Mist atau honeymoon Adalah tetes air yang melayang-layang di udara Dengan ukurannya lebih kecil Daripada fog atau kabut Dan biasa disebut mikroskopis Atau tidak terlihat dengan mata biasa Mist terjadi jika penglihatan mendatar Lebih dari atau sama dengan 1 km Dengan RH antara 95 sampai 97% Fenomena obscurity yang ketiga Yaitu S Berbeda dengan fog dan peace Yang berasal dari tetesan-tetesan air kecil S ialah kaburnya udara Yang disebabkan oleh partikel-partikel yang kering Udara dinyatakan kabur tebal Jika penglihatan mendatar kurang dari 1 km Dan relatif humidity-nya kurang dari 95% Jika terjadi hash disandi dengan angka 0.5 Yang keempat Smoke atau asap Ialah partikel-partikel kecil dan kering Yang melayang-layang di udara Dikarenakan adanya hutan yang terbakar Atau asap pabrik maupun abu gunung berapi Udara dinyatakan berasap Jika penglihatan mendatar kurang Atau sama dengan dari 1 km Dan relatif humidity-nya kurang dari 95% Udara dinyatakan berasap Debal jika penglihatan tebalnya Dalam asap yaitu kurang dari 1 km Fenomena cuaca yang selanjutnya Ialah badai guntur atau thunderstorm Badai guntur atau thunderstorm Ialah fenomena loncatnya Memuatan listrik secara mendadak Atau tiba-tiba Ditandai dengan adanya kilat Ataupun guntur Badai guntur dinyatakan terjadi Yaitu sejak pertama kali Guntur didengar oleh pengamat di stasiun Dan badai guntur dinyatakan Telah berakhir apabila 15 menit Sejak terjadinya guntur yang lalu itu Tidak terdengar suara guntur lagi Jika guntur ini terjadi Maka sandi wewenya ditulis 17 Namun apabila guntur pada waktu pengamatan itu Sudah tidak terdengar Tapi 1 jam yang lalu itu terjadi guntur Maka sandi wewenya itu 29 Nah begitu teman-teman Penjelasan tentang keadaan cuaca Pada saat waktu pengamatan atau wewe Jangan terlalu dibikin pusing Karena banyak sekali fenomena cuaca Yang harus kita pahami Dan banyak sekali sandi-sandi yang harus kita pelajari Karena pada kenyataannya itu Hanya beberapa fenomena cuaca saja Yang biasanya terjadi di sekitar kita Seperti yang sudah dijelaskan oleh kami sebelumnya Nah selanjutnya saya akan menjelaskan Mengenai keadaan cuaca sebelum waktu pengamatan Atau yang dikenal dengan pasweather Yang sandi we1 dan we2 Nah keadaan cuaca yang lalu Diamati sesuai pelaporan dibagi menjadi 3 Yaitu setiap 1 jam Setiap 3 jam Dan juga setiap 6 jam Untuk pembuatan sandi-sino setiap 1 jam Adaan cuaca waktu yang lalu adalah Keadaan cuaca selama 1 jam sebelum Waktu pengamatan tersebut Misal kita mau mengamati pada jam 01.00 UTC Maka cuaca yang lalu yang kita catat adalah Mulai dari jam 00.00 sampai dengan 10 menit sebelum jam 01.00 Nah yang kedua adalah Pengamatan setiap 3 jam Yaitu pukul 03.00 09.00 015.00 Dan juga jam 21.00 UTC Keadaan cuaca yang lalu adalah keadaan cuaca selama 3 jam dari jam pengamatan tersebut Misalnya kita mau mengamati pukul 03.00 Maka keadaan cuaca waktu yang lalu Atau fast weather yang dihitung adalah Mulai dari jam 00.00 Sampai dengan 10 menit sebelum waktu pengamatan tersebut Nah yang terakhir adalah Pengamatan cuaca setiap 6 jam Yaitu pukul 00.00 06.00 12.00 Dan juga 18.00 UTC Keadaan cuaca waktu yang lalu adalah Keadaan cuaca selama 6 jam dari jam pengamatan tersebut Keadaan cuaca waktu yang lalu Pengamatan atau W1, W2 ini terdiri dari 9 sandi Untuk sandi 0, 1, 2 Pada W1, W2 menggambarkan cuaca tidak bermakna Mengapa demikian? Karena hanya menggambarkan keban awan pada saat pengamatan Sandi W1, W2 selanjutnya yaitu 3 Jika terjadi badai pasir atau badai debu 4. Jika terjadi kap 5. Jika terjadi grizzel 6. Jika terjadi hujan 7. Jika terjadi salju atau hujan bercampur salju 8. Jika terjadi sowers 9. Jika terjadi badai kunju Dengan patau Gimana nih teman-teman? Sekarang jadi lebih paham kan Tentang apa aja fenomena pada present and past weather Dan bagaimana bentuk penyandiannya? Oh iya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Yosafat Selaku dosen kami pada mata kuliah Pengamatan Udara Permukaan I Karena berkat pembelajaran, bimbingan, dan materi-materi dari beliau Kami dapat membuat video ini Semoga video yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua Kalau ada kritik atau saran dan masukan Bisa langsung aja tulis di komentar di bawah Kami juga mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan Karena kami juga masih belajar Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel TAS kami Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya